Kita dapat tenang semua, Pak. Walaupun penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Barat terus meningkat dan sebagian besar wilayah di Pangkalan Bun tidak bisa melaksanakan salat idul ataha berjamaah di masjid maupun di lapangan terbuka. Tetapi penjualan hewan kurban meningkat dari tahun sebelumnya. Akhir pekan lalu, Misli Salah, seorang penjual hewan kurban mengatakan mungkin karena tahun ini calon jemaah haji batal berangkat haji jadi dana yang ada. Mereka gunakan untuk membeli hewan kurban. Sehingga jumlah penjualan hewan kurban tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk sapi yang didatangkan dari Pulau Madura dan Bali sudah terjual 500 ekor lebih. Untuk harga jual bervariasi yang paling mahal 45 juta rupiah dan untuk sapi Madura dari harga 20 juta hingga 22 juta rupiah. Selain di kota Waringin Barat, Misli juga melayani penjualan hingga Kabupaten Lamandau dan Sukamara, bahkan di beberapa kabupaten di provinsi tetangga yakni Kalimantan Barat. Kita menyiapkan 800 ekor untuk tahun ini. Yang terjual sudah ke atas 500 ekor. Ada peningkatan sih untuk tahun ini. Beda dari tahun-tahun sebelumnya. Oh iya, iya. Seperti biasa nyata dari faktor apa kurang tahu. Mungkin karena faktor orang tidak bisa kemana-mana ini jadi orang di rumah kan tidak bisa berangkat haji mungkin segera macam kan gitu. Dari harga kisaran dari 20, kayak gini contohnya 22, 21, itu 22, ada untuk tahun ini 1.000 ekor. Untuk kambing, 1.000 ekor. Itu harga per ekornya berapa? Per ekor di kisaran harga 3 juta ke atas, Pak. Ada yang paling tertinggi itu harga 6 juta, Pak. Misli menambahkan khusus untuk Hari Raya Idulat Ha, pihaknya juga melayani pemotongan hewan kurban langsung dengan menimbang dan membungkus daging kurban untuk dibagikan ke para penerima yang sudah ditentukan. Rudi Bintoro dan Ririn Binti melaporkan dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat.